Hai Pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Minangun. Kali ini saya berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, komen, dan share ya. Agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Nah, sepanjang Jalan Rasuna Said ini dibangun jalur layang kereta api ringan. Saat proses pembangunan jalur layang tersebut, Jalan Rasuna Said ini penuh dengan berbagai macam hal untuk mendukung pembangunan itu. Sehingga jalan yang ada menjadi sempit dan banyak beton-beton serta seng-seng pelindung pembangunan itu. Akibatnya, Jalan yang ada menjadi sempit. Namun, saat ini pembangunan jalur kereta layang yang ada sudah selesai. Sehingga Jalan Rasuna Said ini kembali lapang dan luas. Dulu, saat pembangunan, Jalan yang ada sempit dan banyak sekat-sekat. Setelah pembangunan itu selesai, Jalan ini kembali lapang dan terdiri dari 4 sampai 5 jalur. Yuk, kita lihat lapangnya Jalan Rasuna Said ini setelah pembangunan jalur kereta layang ini usai. Nah, terlihat jalur yang ada, Jalan Rasuna Said ini lapang kembali. Terlihat lebar dan luas. Menarik dari pembangunan jalur kereta api di tempat saya ini berdiri, tak jauh darinya ada jalur kereta layang yang melengkung. Pembangunan itu sangat fenomenal dan merupakan karya anak bangsa. Inilah jalur layang kereta ringan yang berbentuk melengkung yang sangat fenomenal dan terkenal. Ini berada di kawasan masuk Jalan Rasuna Said, Kuningan. Kita lihat jalur layang kereta ringan yang melengkung dari atas. Ini dia jalur layang kereta melengkung yang kita lihat dari jembatan penyeberangan orang. Terlihat jembatan lengkung ini sangat fenomenal dan merupakan karya anak bangsa. Hebatnya anak karya bangsa membuat jembatan kereta api yang berbentuk melengkung ini. Tepat di bawah jembatan kereta api ringan yang melengkung ini adalah underpass yang menghubungkan Kuningan dan Mampang. Yuk kita lihat lapangnya kembali Jalan Rasuna Said. Kita lihat dari sudut yang lain, lapangnya kembali Jalan Rasuna Said. Pusai pembangunan jalur kereta layang kereta ringan. Pusai terlihat jalannya lebar sekali. Tidak ada lagi beton-beton, seng, dan bungkangan-bungkangan pembangunan yang tergeletak di sini. Sehingga jalan yang ada kembali lapang, bersih, dan luas. Kendaraan yang ada pun bisa mengalir dengan derasnya. Inilah Jalan Rasuna Said selepas pembangunan jalur kereta usai. Jalan yang ada pun kembali menjadi lapang dan luas. Lihatlah lapangnya Jalan Rasuna Said setelah pembangunan jalur kereta api layang itu selesai. Terlihat kendaraan, motor, mobil, sepeda, dan jenis yang lainnya mengalir dengan demikian lancarnya. Demikian karena pembangunan jalur kereta layak ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!